makanya saya bilang, kesempatan ini kenapa saya balik untuk persiapan G20, karena saya pengen juga pemerintah Indonesia menunjukkan keberhasilannya sebagai presiden G20, ayo kita sama-sama maksud saya, hilangkan pemikiran pikiran-pikiran yang negatif kalau orang bisa melakukan ini edukasi, kita bisa melakukan ini semuanya bisa bersama-sama karena bangsa ini besar, jadi sebetulnya Ardoğan sendiri ini tidak mudah, dalam memimpin Turki ini, dia banyak sekali tantangannya, oposisi di Turki itu dia punya televisi yang tiap hari itu dihujat, Doha, Doha. Ada gak orang dihukumkan ujaran kebencian? Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadis tidak boleh kuat-kuat karena di depan saya ada perempuan yaitu saya sudah lama gak ketemu beliau, terakhir kali the last time ketemu beliau itu kira-kira bulan Agustus 2021 kalau sekarang, eh 2021 Agustus mungkin 2020 ya Agustus 2020 tepatnya kalau sekarang Januari 2022 berarti sudah hampir satu tahun setengah gak ketemu beliau beliau adalah Nur Hayati Ali As-Segam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur Waalaikumsalam Agak dibikatin Bu Nur gak apa-apa Nah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Makasih banyak Bu Nur sudah mau mampir ke sini ya Dengan senang hati Terima kasih undangannya Oke Soalnya begini Sobat Dara sekalian Waktu video ini diambil ini waktu malam sudah lebih dari jam hampir jam 10 malam saya gara-gara banyak apa ya kasus-kasus dan lain sebagainya ya sih kita jangan jangan live streaming dulu biasanya live streaming saya Bu Nur ya tapi kan kasihan Bu Nur juga baru pulang dari luar negeri tiba-tiba ke Seleolida diperkalkan orang aduh Allah Akbar ya kebiasaan kita sekarang jadi saya gimana caranya padahal sudah 3000 konten Bu Nur saya sudah 3000 konten dan kalau dicari ke playsetnya ya namanya manusia kan tapi kan tidak ada niat niat ya kan niat yang buruk sebenarnya tapi yaudahlah Bu Nur saya ini memulai dari kartu nama Bu Nur yang dikasihkan ke saya ya ini Ankara saya gak tau tulisannya itu bacaannya Hachi Bayram Valley University associate professor Nur Hayati Ali Asegab jadi Bu Nur disitu sebagai apa visiting ya visiting professor visiting professor berarti mengajar mengajar mata kuliah tertentu di betul jadi saya mengajar di international affairs international relation oh international relation sejak kapan tuh Bu Nur sejak 2020 oh iya kan kita terakhir kita ketemu 2020 kan ngajar internasional relation kok ceritanya gimana bisa tiba-tiba mereka menawari tapi Bu Nur kan latar belakangnya bukan politisi itu yang apa namanya sebetulnya saya juga punya background akademisi oke soalnya kan kita harus klarifikasi dulu beliau sobat era beliau terakhir kali itu jadi anggota DPR dari Partai Demokrat tahun 2009 sampai 2014 dari 2004 2009 oh 2004 2009 2009 2014 2014 2019 oh 2014 2019 3 periode iya oh itu raja malang berarti ratu malang oke silahkan Bu Nur diceritakan gimana bisa menjadi associate professor disana jadi memang kalau kita bicara nalarnya yaitu semua kita ada backgroundnya begitu ya karena kita punya background pernah saya juga mengajar di ST Setia Malang gitu kan selama di DPR juga gitu kemudian setelah saya kan berkarir di dunia internasional itu Bang Rafli sejak sebelum di DPR memang jadi saya sudah bergabung di internasional forum itu ya di internasional association for volunteer effort gitu saya sebagai nasional representatif mereka untuk Indonesia kemudian di apa namanya banyak fora ya misalnya seperti di JSIAT Geneva Council on International Affairs kemudian banyak gitu jadi sebelum saya di DPR kemudian saya juga sering juga menjadi apa diminta untuk berbicara di Shatham House of London Shatham House kemudian saya pernah di Harvard saya ikut executive leadership waktu di DPR juga sebelum 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 sorry background bahasa asingnya dari mana saya pernah sekolah saya kuliah S1 saya di Amerika dulu jadi saya pernah tinggal di Amerika lama kemudian di Tokyo jadi saya speak Japanese di samping jadi karena biasanya kalau orang kuliah S2 saja di Amerika atau S3 kayak saya bahasa Inggrisnya masih belepotan tapi kalau dia sudah S1 di sana biasanya pasti bagus bahasa Inggrisnya enggak juga bahasa Inggrisnya bagus banyak yang S1 juga enggak tergantung ya kayak kita walaupun kita lama di Indonesia sejak lahir bahkan bahasa Inggrisnya juga belepotan bahkan bahkan berpindah bahasa Inggrisnya juga belepotan kita tidak paham subjek mana predikat mana objek mana itu itu benar dan kita berbahasa Inggris karena belajar bukan karena itu jadi S1 dimana di Amerika nya saya di Los Angeles di Los Angeles oke tadi ada topi hadiah ulang tahun anak saya jadi Los Angeles Universitas kemudian saya kenapa saya pernah di LECC dan di college dan di USC oh oke jadi di college dulu ya jadi college itu sobat sekalian separuh universitas SMA lewat tapi universitas belum betul setelah itu setelah dari college di USC University of Southern California oh Southern California pernah lewat saya waktu itu keliling-keliling itu banyak sekali orang Indonesia di selatan kan di daerah di bawah ya di Vermont lurus itu oh Vermont lurus bukan udah termasuk di bawah kan kalau kita misalnya New York Virginia di LA oh di LA nya itu di LA oh Southern California sorry-sore kok saya saya mau ngomong apa tadi Southern California ini bukan California saya mau ngomong apa tadi aduh Caroline Southern California Caroline South Carolina South Carolina South Carolina South Carolina itu di bawah Southern California itu banyak orang Indonesia di sana banyak banyak oke banyak sekali lalu S1 selesai berarti iya waktu itu kan kita kan di Indonesia gak dapat gak boleh gak bisa ya gak diakuin karena bachelor kan di sana S1 itu kan dia nge-bachelor kemudian harus ngambil persamaan di Indonesia oke lalu persamaannya dimana saya ngambil persamaannya di Malang di Setia Malang oke untuk dia anggap sebagai S1 S1 Sarjana waktu itu kan kita peraturannya beda kemudian saya ngambil S2 di UI selama jadi anggota DPR biasanya belum oh belum juga belum saya sampai S3 ya tapi saya gak ada manfaat S3 sorry ya karena buat saya ilmu itu bukan gelarnya S2 di UI UI S3 ngambil internasional relation juga no 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 American Studies oh American Studies malah lebih spesifik lagi iya American Studies kemudian S3 nya S3 nya saya kebijakan publik oh kebijakan publik jadi gak nyambung zig zag ya S1 nya tadi apa S1 nya PR public relation di Southern California iya itu PR jadi dari PR kemudian American Studies sebetulnya saya punya punya background yang lucu lagi saya sebelum ke Amerika itu saya kuliah di kedokteran Brawijaya Allahuakbar sampai semester jadi sampai sampai semester 6 sampai semester 6 ya tapi itu untungnya orang yang punya bahasa Inggris baik karena dia bisa horizonnya bisa luas sekali apalagi punya pengalaman karena yakinlah sobat era sekalian Indonesia ini negara besar banyak orang yang berkepentingan terhadap Indonesia jadi kalau ada pemimpin Indonesia tidak mendapat pengakuan itu agak aneh karena ini bukan negara kecil negara besar dengan kekayaan alam yang juga melimpah gitu ya oke lanjutkan Bu Nur jadi setelah dari DPR ke Turki itu gimana ceritanya? jadi setelah saya tidak di DPR sambil makan gak apa-apa terima kasih jadi ada beberapa tawaran gitu ya kebetulan ada tawaran dari antara lain ada tawaran dari Commonwealth University di London gitu ya kemudian ada tawaran dari Amerika ya untuk saya bisa ya apa namanya pengen gitu saya mengajar di sana atau bergabung dengan mereka oke kalau di Amerika untuk siapa? kenapa? kalau dari Amerika untuk siapa? saya di nanti saya ini lagi ya saya soalnya yang jelas di Massachusetts waktu itu jadi saya terus saya berpikir ya saya kan tinggal di Amerika itu menyenangkan karena demokrasi tapi sebenarnya mereka sendiri sebetulnya karena kita sudah lama di sana ya jadi kita tahu lah lebih enak itu ya saya pengen karena saya lama tinggal di Amerika terus pernah tinggal di negara Jepang di Tokyo gitu ya jadi saya ingin Amerika berapa tahun? di Amerika saya 4,5 tahun 4 tahun di Tokyo? di Tokyo 4 tahun oh oke Tokyo ngambil apa lagi? enggak di Tokyo saya ngambil bahasa Jepang juga oh jadi selama 4 tahun itu ngambil bahasa Jepang? enggak kebetulan saya mendampingin suami oke sebelum ke DPR juga? sebelum ke DPR sebelum ke DPR suami waktu itu? suami waktu itu di Deplu oh no wonder oke ya silahkan jadi kemudian ada tawaran itu terus saya berpikir ada tawaran dari Turki juga kan terus teman-teman saya minta saya supaya di sini kan banyak teman banyak network ya jadi mereka kepengen saya karena terakhir kan Bu Nur tuh ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen no wonder pasti ketemu orang-orang itu kan tapi ini benar-benar bukan orang-orang DPRnya gitu jadi networking yang dibangun secara personal iya sejak lama sejak lama sejak lama terus apa namanya ya kalau itu kan mereka sudah pada kenal ya jadi artinya sudah tahu gitu jadi ketika saya mimpin DPR juga di BKSAP juga lebih enak kan informalnya saya punya teman-teman di luar DPRnya gitu kalau politis soalnya beda kan ya berteman teman dalam politik itu kan beda kepentingannya juga beda semuanya beda gitu nah biasanya di samping itu saya punya teman-teman yang di luar anggota DPR gitu parlemen di luar parlemen jadi kita di luar parlemen itu ada waktu selama jadi anggota DPR ada teman-teman yang memang interparlemen ya kan iya betul ada yang bukan kemudian ada yang non non oke jadi ada kan saya dulu juga di NGO kan aktivis oke bidang apa NGO-nya saya dulu di saya bilang tadi Jakarta International Association for Volunteer effort GIV saya ketuanya kemudian saya juga di lembaga pengembangan prestasi perempuan madeni oke jadi teman-teman itu gabung ICMI apa-apa itu enggak ya saya pernah sih pernah jadi pengurus ICMI kemudian kan kita di KAHMI juga ya oke jadi terus apa namanya tapi memang apa namanya network saya yang di luar ini sudah terbangun sejak saya di sana kan sejak saya di Amerika sejak saya di Jepang sejak saya di mana jangan-jangan mereka itu pernah sekolah bareng juga pulang ke negara masing-masing gitu-gitu terus kita ber tapi masih get connected ya oke terus waktu saya di Harvard leaders executive leaders itu kan juga punya punya link juga link juga jadi itu yang saya maksud dari di luar di luar parlimen jadi teman sekolah teman main teman itu gitu jadi selama berapa lama di Turki sudah akhirnya jadi pertama itu mereka pengen saya di sana ya pertama saya bilang oke kita coba deh setahun dulu gitu ya dan saya bersyukur Alhamdulillah karena mereka kasih waktu gitu jadi mereka mau saya di sana sebagai visiting professor itu kan mengajar terus dan saya bilang kan saya gak bisa bahasa Turki kan mengajarnya bahasa Inggris jadi mengajar bahasa Inggris di international relation itu kemudian setahun oke setahun gitu jadi kita setahun terus kemudian setahun terus mereka minta diperpanjang gitu setahun lagi jadi saya bilang oke lah fine gitu dua tahun tapi ketika sekarang mereka udah sounding nih mau diperpanjangin saya bilang udah dong cukup dong saya kan kangen ya sama Indonesia jadi ini pulang ini pulang dalam rangka selesai kontrak atau pulang sementara enggak saya biasanya kalau itu bolak-balik gitu kalau ada ini juga sering ke Indonesia kalau liburan atau kalau ada saya pengen ke Turki tapi ya males karantinanya makanya ke Turkinya frankly speaking belum pernah saya ke Turki soalnya waduh menarik sekali menarik sekali di Turki itu tidak saja menarik karena mayoritas penduduknya muslim negara Islam ya tetapi menariknya itu karena disana itu kita bisa belajar banyak misalnya sebagai politisi saya belajar banyak apalagi saya di Ankara Ankara itu kan pusat politik oke Ankara itu ibu kota ya ibu kota orang kadang-kadang lupa bahwa ibu kota Turki itu bukan Istanbul tapi Ankara benar dan tidak ada murkanya tepatnya Ankara tapi kita bacanya Ankara kita anunya pronuncenya jadi di Ankara itu benar-benar pusat politik ya menurut saya Ankara berarti Eropa ya? Asia oh Asia itu justru Asia-nya ya Ankara itu ya? jadi Istanbul itu justru Eropanya Bizantium kan Istanbul kan separuh-separuh ya? iya Bizantium kan ada bagian Eropanya ada bagian Asia-nya kan? betul kalau Ankara kalau Ankara purely di Asia-nya? Asia dan pemerintahan semua itu ada di Ankara jadi tidak ada yang di Istanbul itu turis menarik Turki anggota masyarakat Eropa kan? Eropa Union belum belum masuk secara resmi belum tetapi dia sudah menjadi komunitas komunitas jadi kalau ada apa-apa mereka dilibatkan jadi sudah ada soalnya geopolitik Eropa tidak menghendaki Turki betul karena Turki itu negara besar konon katanya gitu negara yang jumlah penduduknya lebih dari ratusan juta juga kan? enggak berapa juta? 80 juta 80 ya? 80 juta tetapi yang jelas penduduknya Islam jadi kalau udah itu kalau misalnya dia masuk Uni Eropa dia akan bersaing dengan Perancis yang juga punya penduduk banyak Jerman ya sama Inggris yang udah keluar kan? benar oke yang lain kan paling negara-negara yang kecil-kecil penduduknya kan? iya oke tapi menarik sekali ya kalau kita lihat secara geografis geopolitik geopolipinya Turki ini luar biasa makanya saya bilang Bang Refri saya kebetulan kan di ketika diunduk ditambah setahun lagi itu kemudian mengalami hal yang Turki dalam kondisi krisis kan saat ini kan yang devaluasinya luar biasa kan bad devaluation sekarang ini oke oh mereka devaluasi ya? luar biasa berapa berapa dari berapa ke berapa misalnya terhadap US dollar dari US dollar apa? lira ya dari 1 USD itu 7 lira 7 lira? iya sampai sempat menembus 18 tapi percaya nggak 18 itu hanya dalam 5 jam turun ke 13 sekarang 13 sekarang sekitar 12 dari rupiah 2000 sekarang 1100 jadi pengalaman saya kalau rupiah dari 1 lira 2000 sekarang 1100 sampai 1200 jadi nilai rupiah kita makin lemah? nggak dong Turki nya kan yang melemah nggak 1 lira berapa rupiah? 1 lira tadinya 2000 sekarang jadi 1000 sekarang 1000 berarti 1200 berarti ano? oh tapi oh iya apresiasi iya i know sorry sorry saya berpikir saya memegang lira nggak kalau saya memegang lira iya tapi kalau saya memegang rupiah ya saya untung jadi dari 2000 ke 1200 sampai sekarang? saya nggak tahu sekarang berapa karena saya nggak pernah saya nggak nggak ngikutin nggak pernah konversi dari lira ke rupiah kan mainin dolar ke lira nggak orang Indonesia suka ke Turki sekarang-karena dianggap jauh lebih murah iya betul itu betul tapi menariknya Bang Raffi ketika terjadi itu nggak ada panic buying oke apalagi sampai penarikan uang di bank rush nggak ada ya? nggak ada jadi saya melihat sistem di sana yang sudah ini jadi nggak ada panic buying kemudian nggak tiba-tiba semua harga naik jadi mereka punya peraturan Bang Raffi pemerintahnya barang yang kamu sudah beli dengan harga lama harus dijual dengan harga lama kalau stoknya sudah habis beli barang dengan harga baru baru jual dengan harga baru rekognisinya gimana kalau itu barang kebutuhan nah itu makanya saya bilang sistemnya sudah bagus mungkin semua sudah tercatat ya saya juga nggak tahu saya kan juga merasa artinya saya hanya mengikuti itu jadi nggak nggak begitu naik terus semua naik itu enggak tidak secara tiba-tiba oke jadi tapi Erdogan itu sendiri dulu sekarang sistem pemerintahnya presidensial iya dulu sempat ada pernah ada menteri kan hybrid dulu hybrid sistem betul-betul jadi presidensial murni sejak kapan tuh? baru ini kan yang kemarin baru yang kemarin Erdogan terpilih ini oke dia tuh prononcer apa Erdogan kalau orang Turki Erdogan kalau orang Turki Erdogan Erdogan oh Erdogan Erdogan jadi Erdogan kok kayak bahasain ya biologi oke jadi kalau Erdogan itu dia terpilih sebagai presiden iya betul udah berapa tahun dia ya? nanti pemilihannya tahun depan ya 2023 iya dia udah berapa tahun dia? berapa kali? 4 tahun berarti 2019 eh 2018 mungkin ya 2019 2018 2019 tapi kan dulu sebelumnya kayaknya ada perdana menteri pernah ya Erdogan itu enggak? jadi Erdogan ini pernah menjadi perdana menteri iya iya kan waktu itu presiden lebih tinggi ya kalau nggak salah ya kalau hybrid itu yang jelas presiden kepala negara perdana menteri kepala pemerintahan iya tapi kalau dalam hybrid terus mana ya dalam beberapa hal presiden sama perdana menteri itu seperti bersaing seperti Prancis kan kadang-kadang perdana menterinya yang lebih kuat kadang-kadang presidennya sekarang presidennya sekarang yang lebih menonjol ya gitu nah apa namanya di Turki itu baru presidensial itu baru Erdogan baru sekali baru sekali oke karena kalau perdana menteri memang nggak punya pembatasan jabatan biasanya tergantung partainya menang apa nggak kan koalisi kan tapi kalau dia ada pembatasan masa jabatan nggak ada kalau nggak salah dua periode juga mungkin ya dua periode juga berarti dia itu dari 2018 sebagai presiden ya iya betul tapi kalau nggak salah dia udah nggak bisa dipilih lagi kalau nggak salah ya mungkin udah dua kali berarti ya presidennya mungkin ya iya biasanya yang dihitung presidennya iya tapi kalau dia baru yang presidensial yang tidak tanpa perdana menteri dia baru sekali baru sekali tapi ada juga negara seperti Filipin yang satu masa jabatan 6 tahun nggak bisa dipilih kembali setelah Marcos jatuh Corazon Aquino kemudian apa terpilih nah itu konstitusi mereka membatasi masa jabatan itu satu kali 6 tahun sama-sama Meksiko ya nah saya nggak tahu Meksiko ya karena dulu biasanya pengalaman negara-negara itu dipimpin oleh rezim yang otoriter ya kayak kita lah ya kalau kita kan dua periode makanya saya bilang kalau dibilang presidensial kita lemah by system kuat sekali presidensial sistem kita dibandingkan Amerika kuat kita masa jabatan kita 5 tahun Amerika cuma 4 tahun presiden kita memegang separuh kekuasaan legislatif 50% bahkan Amerika nggak punya dia bisa veto tapi bisa dibatal di override kan kalau Indonesia kalau Indonesia presiden bilang nggak nggak bisa undang-undang kan jadi kalau DPR ngelotor bikin perpuri ya memang DPR bisa batalkan tapi perpukan bisa langsung dilaksanakan DPR baru baru bersidang pada masa sidang berikutnya kan jadi udah berlangsung perpunya oke jadi alasan-alasan subjektif memilih Turki itu apa Bu Nur kan itu kan cerita Bu Nur ketika sudah di Turki tapi sebelum di Turki kan ada alasannya ini pertanyaannya menarik sekali jadi saya berpikir begini saya kan lama tinggal di ya saya cerita tadi kan di Amerika ya kemudian di Tokyo ya di Jepang kemudian saya juga beberapa lama di apa namanya Eropa gitu ya di Ling terus saya merasa bahwa saya belum pernah tinggal lama di negara yang Islam oke kan kita sudah merasakan itu Amerika bagaimana artinya demokrasinya bagaimana tapi di negara Turki ini karena saya juga politisi ya saya jadi saya juga pengen tahu kan bagaimana sih sistemnya gitu kita kan bagaimanapun juga meskipun sekarang makanya tadi Bang Reful tanya berapa lama saya gak terlalu ini karena saya lebih konsentrasi di dalam hal akademis mengajar dan saya memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akademi oke gitu akademis jadi apa namanya itu lebih lebih saya jadi ini pengalaman baru ya mungkin karena karena yang lain ini kan sudah pernah kan betul jadi ini saya pengen lihat sistem yang dibangun dan kita kan tahu ya Turki ini punya sejarah yang panjang Ottoman Empire saya kadang-kadang kadang-kadang bilang kalau kita baca sejarah dunia sistem A itu berlangsung selama ratusan tahun ya kan dua abad tiga abad kita sistem ini itu baru 70 tahun aja nah kadang-kadang saya berpikir soal final-final itu kan ini final ini final ini final ya padahal sistem ini apa Turki Empire itu dia berlangsung dari tahun berapa ya tahun seribu tahun seribuan 400 kian mungkin ya atau ya sampai 1453 aja konstantin jatuh kan berarti mungkin dia pokoknya 500 dia baru awal abad abad 1921 dia baru berubah kan iya 1921 kan jadi dari tahun 1900 1400 500 tahun 5 abad bayangkan dia baru 1920 21 itu dia berubah menjadi Republik ya itu berarti kan dia 500 tahun bertahan Ottoman itu jadi ya itulah saya ingin mengantarkan final-final-final itu masa dunia ini panjang sekali belum kerajaan Romawi kerajaan Persia itu abad-abad semua itu bertahannya ya Romawi bahkan lebih lama lagi dan menarik sekali memang bagaimana Turki itu memposisikan dirinya di dalam geopolitiknya oke jadi coba kalau kita amatin itu menarik sekali karena Turki sangat diperhitungkan oke sangat diperhitungkan dalam kancah geopolitik barat internasional pertanyaannya sangat diperhitungkan itu karena posisi negaranya which is penyanggah Asia dan Eropa atau semacam bridging jembatan Asia Eropa atau karena leadership kepemimpinan saat ini kalau kalau saya boleh ini ya ini saya ya saya melihat sebetulnya negara kalau dengan tadi geostrategis artinya kan geopolitiknya dia letaknya sangat strategis tapi kan banyak juga negara-negara yang letaknya strategis tapi dicuekin dicuekin jadi artinya memang dia punya setiara panjang ya bukan kalau saya gini kita itu memang harus belajar dari banyak ya karena sekarang dunia ini kan menjadi satu kesatuan global community tidak lagi komunitas ini tidak ya kan dari meskipun sekarang mencoba dirubah dari multipolar menjadi bipolar gitu kan tetapi bagaimanapun juga kita harus melihat secara keseluruhan gitu nah saya melihat Turki ini ya saya tidak kepada Erdogannya ya kepada Turkinya ya mereka itu mampu ya memintin negara ini menjadi negara yang berdaulat penuh artinya begini dia dia memposisikan dirinya ya kalau saya malah bilang over confidence bukan gak mau jadi follower pokoknya tidak mau jadi dia tidak sekedar dia bisa memanfaatkan gini misalnya tetangga-tetangganya itu kan dia ayomin ya tapi dia punya status kayak ke Rusia misalnya ya dengan Rusia ya dia kan dia punya kedekatan Turki ini sama Azerbaijan itu dibilang dua negara dua bangsa dua negara satu bangsa oke oke oh Azerbaijan itu keturunan Turki juga kan banyak tuh Turki itu banyak di mana-mana sampai di Uyghur apa kan juga Turki ya karena dulu sejarahnya Ottoman itu kan tetapi artinya mereka punya kedekatan nah kemudian dengan negara-negara yang ada Turki itu kayak Kazakhstan Uzbekistan itu mereka mengayomi tapi mereka punya eh saya big brother tapi jangan main-main sama kita gitu jadi saya perhatikan itu ya mereka bikin acara gitu misalnya ayo kita orang-orang yang berbahasa Turki di Alkut padahal kita kan juga bisa ya kita bisa berbahasa Melayu kan banyak juga kita harus bisa memposisikan artinya saya belajar banyak dalam arti kata sebetulnya kita punya potensi yang lebih besar dari Turki oke Indonesia ini punya potensi yang lebih besar dari Turki gitu ya untuk menjadi negara besar ya seperti sekarang kita kan sebetulnya kita memposisikan dimana posisi kita tapi jangan lupa sama kita ketika terlepas dari kelemahan kepemiliran Bung Karno ya kan kita tahu juga sejarah Orde Lama tapi Bung Karno kan sangat disegani di dunia internasional betul saya lihat kalau dia kunjungan keluar negeri yang nerima waktu itu kan John F. Kennedy dan kalau kita lihat gesture kita kan tidak bisa bohongin ya gesture di depan publik itu memang luar biasa Bung Karno bukan di dalam pertemuan di ruang tertutup kalau ruang tertutup ya biasa aja kan tapi ini di dan dia berpidato dalam jamuan makan dengan artis-artis Hollywood dan lain sebagainya kan saya membayangkan pemimpin Indonesia gak bisa lagi begitu sekarang artinya gini ya kita lihat bagaimana saya belajar banyak saya katakan tadi belajar banyak dari Turki karena saya juga melihat bagaimana demokrasi gitu ya meskipun Turki ini kan dihajar habis sama Eropa kan selalu ada masalah dengan Uni Eropa ini mereka apa namanya karena Islamnya itu benci tapi rindu gitu ya sama Eropa karena mereka menganggap tidak sama ya dan banyak juga orang-orang Turki yang menjadi oposisinya Erdogan ini kan ada di Uni Eropa oke oke kan jadi pressure-pressurnya kan ada lobby-loby mereka kan ada jadi sebetulnya Erdogan sendiri ini tidak mudah dalam memimpin Turki ini dia banyak sekali tantangannya itu memang hal yang biasa ya semakin pemerintahan itu populer kuat makin banyak oposisinya aduh oposisinya oposisinya luar biasa oposisi di Turki itu dia punya punya revisi TV yang aduh tiap hari itu dihujat Tuhan ada gak orang dihukumkan ujuran kebencian jadi jadi tiap hari ya jadi menarik sekali sebetulnya menarik sekali untuk apa namanya tidak sebagai jangan melihat begini ya bahwa ini pemimpin Islam terus kita Islamnya terus kita dianggap tapi lihat kita belajar dari banyak negaranya sebetulnya seperti Angela Merkel bagaimana dia memposisikan dirinya gitu kan Jerman itu negara besar tapi Jerman itu juga memposisikan dirinya hei saya yang paling besar saya yang punya duit besar saya ini jadi you have to respect us gitu kan ya tapi pemimpin seperti Angela Merkel itu kayak anu kayak Olafur Rashidin modelnya kenapa pembantu aja gak ada katanya dia iya itu benar tapi memang jadi sobat daerah sekalian bisa dibayangkan Perdana Menteri dari sebuah negara besar namanya Angela Merkel itu pembantu rumah tangga gak punya dia menyiap saya pernah baca artikelnya dia siapkan sendiri semuanya kehidupannya sangat sederhana ya kan dan mungkin gak bisnis keluarganya mungkin saya saya pernah wali kota itu saya pernah berkunjung ke wali kota ya ke kota Madya kan ke wali kota wali kotanya itu dateng bawa bunga sendiri pulang bunganya dibawa lagi naik sepeda iya karena mereka biasa menganggap diri mereka sebagai pelayan publik kan dan publik disana juga tidak tidak menghina ketika ada seorang wali kota yang cuma naik sepeda ya kan bener kalau kita dihina langsung wali kota cuma naik sepeda mobilnya jelek pun dihina jadi yang salah publiknya dong nanti yang disalahkan karena publik itu bukan refleksi dari kepemimpinan oh gitu ya kan kalau kepemimpinannya belum berani mencoba untuk hidup dengan cara yang sederhana ya kan tetapi confident kan belum ada kan pemimpin-pemimpin kita kan rata-rata pamir kekayaan semua mulai dari mobil dinasnya ya yang harganya 1 miliar lebih semua dan saya bilang juga bang Refri sorry to say apa namanya ini begini kita itu kalau belajar kan belajar misalnya di mana ya kayak bang Refri kan tahu bagaimana situasi di Amerika dan lain sebagainya tapi kita kan terbiasa kita bicara saya yang saya salut dengan orang Turki itu bang Refri jangan sampai kita menyalahkan orang Turki saya ini kalau saya ngomong ya waduh saya tadi dibawa saya terlambat karena saya dibawa ini simple contoh yang simple saya dibawa saya naik taksi kan sama super taksinya jalannya itu lama kesana kesini kesana kesini gitu kan super taksi terus saya bilang sorry ya saya telat padahal saya sudah satu jam sebelumnya tapi taksinya saya terus bilang kamu gak tahu jalan aja kenapa kamu selain super taksi artinya dia belain masyarakatnya jadi jangan kita merendahkan ngomongin orang Turki sama orang Turki kita yang kena itu yang harus kita tiru menurut saya kita harus lebih punya pride ya punya pride jadi artinya eh lu siapa gitu oke jadi walaupun kita gak boleh naif juga yang namanya bangsa dimanapun ini ada yang jahat ada yang baik tapi yang namanya karakter nah itu yang membedakan satu bangsa dan bangsa yang lain nah kalau kita terbiasa kita gak nyalahin orang kita orang asing kan menghargai kita jadi kalau kita bilang eh kamu aja yang gak ngerti jalan padahal ini super taksi tapi kita biasakan super taksi di bawah keriling-keriling tapi ketika kita kompren seorang lain kamu aja yang gak tahu jalan tetap aja kita yang disalahin oke jadi artinya itu yang harus nasionalismenya tinggi oke kamu orang asing kamu jangan jelekin orang saya dong kalau kamu jelekin orang saya berarti kamu jelekin saya kan itu bahasanya ya nah itu yang harus saya kira itu itu pentingnya Erdogan itu sendiri Erdogan itu saya gak pernah lihat dia bahasa Inggris bagus bahasa Inggrisnya dia bisa tapi disana itu kan kalau dia gak mau bahasa Inggris tidak semua orang harus bisa bahasa Inggris gak maksudnya saya kan gini dalam pergawaran internasional banyak orang menganggap bahwa yang namanya bahasa itu akan menjadi kendala ya kan tapi kalau saya berpikir bukan bahasa tapi soal self-confidence aja bagus itu kalau orang punya self-confidence ya dia bawa aja penerjemah itu yang dilakukan Erdogan dia dia bercanda terjemahkan terjemahkan ya kan ya kan kalau kita kan beda kan kadang-kadang kita ingin menunjukkan kalau kita bisa berbahasa asing padahal orang tahu bahasa asingnya gak karu-karuan ya kan betul oke betul tapi mereka menghargai ya artinya saya disana saya gak bisa bahasa Turki kan tapi mereka mencoba dan bahkan hebatnya menurut saya apresiasinya mereka itu kadang-kadang mereka selain mereka pakai penerjemahan mereka pakai terjemahan dari Google oke jadi mereka berusaha gitu ya berusaha gak usah ngomong ya ada penerjemahnya kalau kita ngomong tapi kalau misalnya kita WA itu mereka bisa jawab oke karena ada Google jadi ada jadi artinya Google sepanjang SPOK kita berjelas itu penerjemahannya juga bagus saya pergi ke pasar pasti bagus terjemahannya dan bahasa Turki susah sekali jadi saya karena saya juga ingin karena diperpanjang saya sekarang belajar bahasa Turki oke dan skripnya beda ya susah sekali suffixnya banyak sekali oke dia latin juga gak dia latin latin tapi gak kayak kita persis ya gak sama persis ya gak ABCD sebetulnya ABCD tapi ada tambahan ada huruf tambahan tapi ada huruf tambahan ada titik-titik gitu ada kayak ada bahasa teman saya di Kroasia gitu ya ya betul ada tambahan-tambahan ada yang tidak sama persis misalnya O ada dikasih titik ada dikasih minus gitu bacanya beda U juga nah itu kalau kita mau berterima kasih berterima kasih sila kepada Sultan Takdir Al-Shahbana wow karena Sultan Takdir itulah yang memprovokasi kita menggunakan aksara latin kalau tidak salah ya kan sebelumnya kita memang menuturkan bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia tapi aksaranya itu macam-macam ada aksara Melayu tapi kebanyakan aksara Arab waktu itu kan karena karena kan yang ngajarin kita dengan bangsa-bangsa Arab sebenarnya yang datang berdagang dan lain sebagainya nah beberapa itu menggunakan aksara Arab tapi Sultan Takdir yang insis menggunakan aksara latin dan termasuk patternnya maka pattern bahasa kita itu seperti pattern bahasa Inggris sebenarnya mudah sekali ya mudah sekali patternnya sama soalnya cuman di Indonesia tidak ada yang namanya gadis cantik eh di luar di saya bilang no no di Indonesia tidak ada beautiful girl kok ya gitu ya iya adanya girl beautiful itu aja membedakan hukum DM aja DM-MD seperti saya saya selalu bercanda gitu kan kalau misalnya saya karena saya perempuan kayak Bang Rafi tadi bilang kan jangan keras-keras karena ada perempuan gitu kan kan saya selalu kalau jalan gitu terus sama profesor-profesor banyaknya itu kan lady first gitu kan saya bilang no 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 I'm first lady first lady saya gak mau saya sering mengatakan ya lady first sebelum jadi first lady jadi ini dalam rangka pulang saja nanti melanjutkan sisa kontrak ya betul jadi ini disamping saya gak sekedar pulang sebetulnya saya kan memegang beberapa jabatan nih di forum internasional seperti saya duduk sebagai board member di women political leaders ya kemudian global forum kemudian saya duduk sebagai presiden di Geneva Council on International Affairs and Development nah Indonesia kan sekarang presidensi G20 oh oke G20 ya G20 nah saya juga ikut mempersiapkan itu sebagai dari dari organisasi atau dari dari organisasi yang kebetulan saya dari private sector bukan dari NGO masyarakat dari luar dari organisasi dari luar saya WPL dari WPLnya dari kan saya sekarang menjabat sebagai board member duduk di board member WPL WPL itu women political leader global forum oke disitu itu 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 NGO ya itu NGO non-government ya non-government oke non-government aliens lah mungkin ya jadi kita selalu memang terlibat di G20 seperti G20 di Jepang tanggal 20 di kemarin di rumah di Italia sebelumnya juga dia kan sebelumnya kadang-kadang ada juga women G20 gitu-gitu ya ya tapi ini bukan bukan acara di luar yang women G20 tetapi memang G20 nya yang terlibat disitu iya jadi di antara kan sebagai presidensi itu kan setahun penuh gitu jadi banyak forum kan banyak side event sebelum goal nya yang yang akan di Bali yang semua iya betul itu biasanya banyak kegiatan tahun ini di bulan apa ya Oktober atau November nah ini kan banyak orang mengatakan seolah-olah ini ya kita senang saja kita menjadi leader of G20 ya tetapi G20 itu sendiri kan giliran aja sebenarnya ya jadi memang semua ini kan ada yang ada misalnya G7 kan juga ada G20 ada APEC ya biasanya kita kan di parlemen juga ada IPU itu biasanya siapa yang bersedia kan gitu tapi kan untuk presidensial juga giliran jadi semua harus kebagian waktu itu Turki kalau gak salah sudah pernah G20 terus ini kebagian tapi juga kayak kita waktu APEC kan kita Tuhan rumah itu kan kesempatan kita menunjukkan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar gitu kan misalnya disitu kan di forum itu kita bisa tunjukkan bagaimana hospitalitas kita bagaimana kita memperlakukan mereka bagaimana rakyat kita kan itu harusnya yang kita bisa manfaatkan jadi itu sebenarnya tidak misalnya untuk leadership itu tidak dipilih tidak dikompetisikan ya pokoknya dipergilirkan saja ya jadi misalnya misalnya gini bisa juga ya misalnya sebetulnya seharusnya India gitu kan tapi kalau karena India lagi gak ini terus Indonesia itu bisa juga gitu maksudnya Indianya yang menarik diri atau Indianya yang kemudian di enggak biasanya kan itu kan bisa rembukan misalnya ketika ya intinya bukan kompetisi lah ya bukan karena kan ada kesediaan ada kesan seolah-olah wah kita berhasil menjadi leader of G20 which is dianggap prestasi ya kan padahal saya membayangkan apa iya sih mau negara-negara besar seperti negara-negara Eropa dan Amerika itu dipimpin kita karena karena sebetulnya tidak mudah juga kan untuk menjadi itu dalam arti kata untuk menjadi tuan rumah kesiapannya itu kan harus benar-benar kita dipersiapkan benar-benar tetap bisa kita apresiasi ya karena artinya termasuk keberanian juga untuk benar karena kemarin benar waktu di Itali itu Rusia sama Cina enggak datang boikot ya karena mereka merasa bahwa kan ini lagi covid dan lain sebagainya terus itu aduh kalau Bang Revli lihat waktu di Roma di Itali itu benar-benar enggak ada deh kopat kop saya kan udah nonton juga Piala Eropa kan enggak ada cover covid semua saya sampai saya kan di sana jadi saya bilang padahal Itali itu kan berat banget waktu itu dia kan pertama yang kena berat kan Itali sampai dibantu sama Rusia hampir bangkrut itu ya Itali salah satunya iya karena itu kan terus dia jadi tuan rumah itu terus ya termasuk berani ya tapi negara-negara lain itu menyikapi covid ini ya saya kira sama ya jadi mereka lebih begini yang penting rakyat saya itu bisa hidup ya gitu jadi saya lihat waktu saya ke Roma itu juga mereka lihat turisme kan banyak sekali dibuka tetapi juga dijaga gitu jadi tidak mematikan nah saya juga berharap nanti pada saat saat-saat ini pemerintah kebijakan kita sudah mulai berkurang ya mengenai karantina mungkin ini pada saat-saat tertentu bisalah lockdown dan lain sebagainya ya kan tetapi juga harus ada saatnya gitu dievaluasi ya oke tapi waktu G20 di Roma Italia Bu Nur datang ke sana sebagai apa? saya sebagai delegasi dari WPL jadi gak ada kaitannya dengan Indonesia ya bukan bukan perwakilan Indonesia bukan ya ya tapi bagaimanapun juga saya kan orang Indonesia tapi artinya orang Indonesia orang Indonesia saya delegasi tapi bekerja untuk Indonesia gak misalnya mempersiap meminta ini minta ngelobi siapa-siapa ke Indonesia dong gak ya ya saya ya jelas mereka tahu saya orang Indonesia gitu tapi saya hadir disitu sebagai delegasi dari Women Political Leader Global Forum saya kan jadi global ambasador mereka untuk sustainable development jadi kita sempat ketemu dengan pembesar Indonesia sempat saya ketemu saya ketemu mereka semua oh termasuk presiden ya iya Pak Jokowi oke saya gak mau cerita lebih banyak kadang-kadang kan di dalam negeri ini kan yang tidak tahu sesungguhnya kadang-kadang kan banyak spekulasi wah ini itu ya ada sambutan pakai formasi victory kalau gitu-gitu ya macem-macem lah sebenarnya normal aja semuanya ya saya gak tahu sih ya karena karena saya juga banyak banyak ditanya itu kan di acara G20 itu banyak side event banyak ini tetapi semua diperlakukan menurut saya ya semua itu ada ada memang kayak ada protokol ada protokolnya ada protokolnya seperti ketika Pak Jokowi keluar itu dibukakan pintunya sama mereka itu kan protokol didampingin oleh protokol setempat dan lain sebagainya itu yang namanya unggah-unggu atau bahasa-bahasa diplomatik dan itu harus karena keamanan terus juga penjagaannya ketat dan lain sebagainya itu kan keamanan itu kan bahaya sama seperti presiden Amerika Serikat walaupun mantan presiden waktu saya masih di mahkamah konstitusi Jimmy Carter datang kita pegawai gak boleh masuk kalau telat jadi begitu kita boleh masuk sebelum mereka masuk ya kan tapi begitu mereka sudah masuk clear area atau jam ketika mau masuk dan yang meng-clearance-nya itu bukan bukan pengaman kita pengaman mereka secret service-nya SS-nya menarik sekali waktu saya waktu G20 itu kan terakhir kan ada foto bersama itu presiden-presiden G20 itu kebetulan di depan hotel saya di fountain itu kan di situ oh di fountain ya di fountain banyaknya hotel fountain di Eropa itu kayaknya ya di itu di apa namanya nah kemudian saya itu udah dari pagi ya dibersihkan dirapikan begitu kan tetapi mereka juga masing-masing jalannya itu santai-santai aja gitu meskipun penjagaannya memang ketat ya ada foto bersama tapi waktu itu Pak Jokowi tidak hadir karena ada keperluan lain oke sorry fountain-nya itu ini air mancurnya saya pikir nama hotel enggak fountain yang di itu kan jadi menarik sekali oke dan apa namanya bagus lah ya kita juga seneng ya Indonesia hadir kemudian jadi waktu itu Pak Jokowi kalau nggak salah pakai pesawat Garuda terus ada tulisannya G20 Presidensi 2000 gitu oke yang khusus ya bukan pesawat kepresidenan bukan ya saya nggak tahu benar kalau cerita tentang G20 ya kan jadi reading between the lines ya itu yang susah karena saya tahu Bu Nurnya politisi juga dan politisi yang sudah tahu bahasa-bahasa diplomasi dan diplomatik ya kan karena itu kita cerita yang lain aja jangan G20 oke tapi G20 lagi tapi kita nggak bicara yang di Roma ya kalau di jadi sebenarnya concern Bu Nur itu yang saya ingin main concern Bu Nur itu apa sebenarnya di G20 bukan G20 apa pun main concernnya apa saya sebetulnya saya ini kalau saya kan hukum tata negara jelas kan backgroundnya udah hukum tata negara nggak bisa yang lain saya makanya mau ngomong hukum internasional nggak ngerti saya strong background ya ya strong background lah saya sebetulnya nggak juga sebenarnya concern kalau strong background kan saya susah mengatakan karena pendidikannya kan zig zag tadi karena itu saya ketanya kan main concern saja saya concern saya sebetulnya yang paling ini pendidikan pendidikan ya oke education education itu dari dulu meskipun saya di DPR di mana-mana education education dan lebih mungkin yang spesifiknya empowerment ya betul jadi saya merasa begini the knowledge the power of knowledge oke the power of knowledge tapi gini bang refli ya the power of knowledge itu harus disertai dengan wisdom oke jadi orang yang knowledge yang punya knowledgeable knowledgeable itu harus punya wisdom harus bijaksana karena kalau nggak jadi jadi sombong tidak hanya sombong tapi juga bisa jadi otoriter nah itu adalah karena dia sombong dia merasa tahu segalanya kemudian dia mengambil keputusannya tidak bijaksana gitu kan jadi jadi saya selalu concern tentang itu karena menurut saya pendidik kenapa saya concern di pendidikan ya saya melihat ada sebuah saya nggak suka ada pembodohan gitu ya apalagi terang-terangan pembodohan itu merugikan sekali karena dimanapun pendidikan itu ya harus diutamakan ya kita kan pendidikan itu tidak hanya formal tapi ada informal saya selalu katakan kalau anak itu nggak bisa sekolah sekarang justru di Amerika kan kembali ke home ya ya kan apa namanya istilahnya homeschooling 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 gitu kan homeschooling itu kan kembali ke situ pendidikan ini kan di rumah yang lebih utama kita kan menyerahkan pendidikan sepenuhnya ke sekolah sekolah oke ya kan nah itu yang harus kita tahu kemudian siapapun orang gila pun nggak mau dia ngebodoh padahal dia gila apalagi orang yang belajar dibodohin nah ini yang harus menjadi concern kita oke kalau saya terus terang saya itu saya selalu makanya saya senang kan sekarang saya jadi visiting professor karena saya memang concern saya disitu dan saya 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 punya anak didik itu untuk menulis di kita kan sorry to say ya saya ngajar di international relation ini di Turki ya itu saya selalu misalnya saya mengajar tentang international political political economy kemudian kita bagi bagi geopolitik kita bagi geoeconomy kemudian saya bilang coba kita lihat international political economy ini kita lihat bagaimana kita punya contoh ya Uni Eropa kemudian kita di barat kita punya Uni Eropa tapi di Asia kita punya ASEAN nah bagaimana perekonomian di ASEAN ini itu kan politik di ASEAN ini bagaimana apa yang terjadi apa yang bisa kita lakukan kemudian saya ngajar di migration migration and international relation itu kita lihat ya saya baru sana setiap kali saya mengajar saya minta supaya saya memperkenalkan Indonesia dong gitu kan karena Indonesia adalah negara supaya mahasiswa saya kenal dengan Indonesia dan pasti yang diceritakan yang bagus-bagus saja biasanya tapi saya sedih ini harus menurut saya ini bagus ya karena saya sedih mereka selalu bilang Profesor dia bilang kita selalu punya apa namanya kesulitan kita kesulitan mencari referensi tentang Indonesia oke karena orang Indonesia tidak rajin menulis saya gak tahu ya mungkin yang ditulis oleh orang-orang barat yang saya pernah baca mungkin pernah baca pasti baca dong kayak di apa namanya Samuel Huntington Class of Civilization itu kan dia bicara tentang NU Muhammadiyah salah tapi gak ada yang benerin jadi referensi yang mereka punya kan yang ditulis oleh orang-orang barat yang kebenarannya belum tentu menurut saya saya baca itu Samuel Huntington bicara tentang NU Muhammadiyah dan itu salah karena dia bilang Muhammadiyah itu ada setelah Indonesia Merdeka dan lain-lain gitu ya kalau baca itu dan itu gak ada pembenarannya gak ada kemudian di orang protes kan orang Indonesia nah ketika saya ngajar itu saya baru merasakan aduh katanya mereka selalu bilang kita gak punya saya minta coba kamu cek kebijakan migrasi di Indonesia gitu kan karena saya menulis tentang karena saya di Turki saya mau tahu tentang Turki jadi saya menulis yang sudah dimuat artikel saya sudah dimuat di jurnal Turki ya itu migrasi dan kekuatan ekonomi jadi bagaimana Turki itu memanfaatkan kebijakan politik kebijakan kebijakan imigrasinya itu untuk kekuatan ekonomi jadi menarik sekali kan nah kemudian saya minta sama mahasiswa saya ya untuk menulis tentang Indonesia jadi saya buat kes tadi kita diskusi saya juga tentunya saya harus tahu dong bagaimana negara saya tetapi ketika mereka saya minta menulis mereka kan harus mencari referensi malam mereka bilang kekurangan sangat sedikit tapi kalau saya lihat ya Bu Nur orang kita ini memang belum cinta data jadi belum suka nulis dan belum cinta data jadi jadi apa ya saya merasa memang apa karena kita masih menganggap itu kebutuhan sekunder ya atau kebutuhan tersiar begitu tapi itu itu benar ya saya pernah mengalami sendiri ketika saya itu menjadi speech writer-nya Ibu Ane SBY ya kan saya pernah kan staf khusus kan kemudian kemudian saya pindah ke DPR kan habis itu kan PAW yang tadi saya bilang nah itu ketika saya pertama kali mau menuliskan karena saya kan punya background menuliskan pediatonya Ibu itu saya kan ingin melihat file data file gitu ya bahwa apa sih Ibu Negara itu yang kan beda-beda ya meskipun saya belajar tapi kan kita harus tahu juga file kita ternyata memang gak ada makanya saya waktu itu saya punya ineriatif saya bilang kalau bisa ya saya bilang sama Ibu Ani Almarhumah juga saya bilang Bu mimpi saya satu apa pediatonya Ibu nanti dibukukan kan kalau sudah jadi pediatonya kan saya cuman membantu mengetikkan gitu kan tapi bukan semua kan dari Ibu beliau sendiri tapi saya kepengen supaya bangsa ini punya data punya file dan alhamdulillah punya akhirnya karena kalau saya lihat ada pengalaman ya saya pernah di satu tempat institusi wah institusinya dipimpin oleh profesor juga dan masuk ke sana juga harus dokter minimal ya kan tapi librariannya itu bukan bukan tenaga yang di dihargai baik dari tingkat jabatan maupun dari tentu renumerasi ya karena kalau saya lihat kalau di birokrasi pemerintahan yang paling penting itu kan jabatan-jabatan protokolernya kepala bagian pengadaan misalnya kan kepala bagian protokoler biasanya kan yang yang justru dibayar mahal tapi librarian itu dianggap tukang jaga buku aja tapi saya tanya sama Bang Refri kita kan sudah punya reformasi birokrasi ya bagaimana itu apakah itu sudah berhasil reformasi saya kira reformasi birokrasi berangkali jangan-jangan belum sampai kepada tenaga perpustakaan enggak tapi malah justru itu memingungan karena kan akhirnya di tingkat atas diganti meeting ya memang tapi kita enggak ngerti apakah itu sejauh mana kesuksesan reformasi birokrasinya kalau pakai slogannya pasti berhasil tapi kalau saya lihat sederhana aja tingkah laku pelayanan publik kita sudah bagus atau masih jelek kalau kita misalnya orang masih bingung gimana caranya membuat ini itu itu namanya birokrasi itu baru slogan saja itu menarik sekali karena library di Ankara itu di istana di istana Erdogan itu di sampingnya itu ada publik library dibikin tapi publik untuk umum dibuka 7x24 jadi 7-11 gitu 7-4 sekarang 7-11 enggak laku lagi sekarang dulu zaman anak saya SMP sekarang enggak ada lagi kita ingat waktu di Amerika kita hobinya disana cari gampang enggak ada lagi sekarang sekarang enggak ada nah itu library itu jadi menarik istana di sampingnya library library-nya kayak library-nya kongres di UK kalau itu bagus bulat gitu keren itu dibuka untuk umum dan dikasih minuman gratis teh, kopi air gratis kemudian kalau jam 6 sore ada shop dikasih shop gratis terus di sampingnya ada mesjid di sebelahnya itu ada mesjid yang terbuka untuk umum jubatan untuk umum semua untuk umum jadi menarik jadi saya sebagai orang PR kan kita selalu membaca mesej kan apa sih mesejnya tapi saya lihat keren mesejnya mesejnya apa bahwa pemerintahan itu dekat dengan rakyat dengan akademisi oke dan dekat dengan religi agama kan ulama saya membacanya sih begitu mungkin orang lain melihatnya beda ya membacanya tapi saya membacanya oh bagus juga bukan dekat dengan buzzer gitu ya jadi jadi kan kan setiap setiap apa namanya menurut saya setiap gerakan itu makanya bahaya sebetulnya orang kalau sending message-nya salah iya gesture-nya salah karena orang membacanya jadi salah iya 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 karena kalau saya karena saya orang saya punya strong background di public relation ya mesej jadi saya kalau lihat apa-apa saya lihat apa ya yang mau disampaikan itu apa gitu mesej dibalik saya sampai sekarang ya kota seperti Jakarta misalnya saya ketika di Amerika misalnya kota kecil yang namanya South Bend saya kan setahun di Notre Dame itu itu memang yang namanya perpustakaan itu menjadi pusat kegiatan tidak hanya orang tua tapi juga anak-anak dan kita bisa pinjem barang perpustakaannya dan barang perpustakaan tidak hanya buku tapi juga video film-film gitu dulu kan masih masih menggunakan yang gede itu ya nah itu bisa kita pinjem berapa hari gitu dan fair waktu di kampus juga begitu kita bisa pinjem buku dan gak ada orang yang mau nyolong ya itu kita tinggal kasih pesan nanti kalau misalnya stok buku itu dibutuhkan orang lain kita di di call ya kan jadi dikasih tahu bahwa buku ini sudah terlalu lama bukan sudah terlalu lama ada orang yang mau pinjem gitu dan hari pertama masuk kampus itu orang stay-nya di perpustakaan saya paling hobi itu jadi saya bilang kok beda banget ya dengan tradisi kita di Indonesia perpustakaan itu hampir gak pernah di gak pernah dikunjungi dikunjungi mahasiswa bahkan jadi saya kira ada kultur yang bukan hanya kultur membaca tapi kan begini kalau tempatnya tidak nyaman lalu apa pelayanannya juga tidak bikin nyaman kan biasanya pelayanan itu refleksi dari katakanlah kesejahteraan pegawai kalau pegawainnya tidak disejahterakan mereka malas-malesan melayani orang tidak dengan senang hati beda banget kan kalau kalau librarian di saya lihat di universitas itu yang penting itu sepertinya dua saja dosen sama librarian sudah selesai betul itu terus ada lagi bang reflemenari tadi kan saya bilang yang masalah bagaimana orang Turki itu tidak hanya itu jadi apa namanya saya kadang-kadang juga merasa bukan iri sebetulnya tapi kaget jadi seperti di negara-negara lain seperti di Amerika jadi kalau misalnya museum memang ada museum yang semua orang kayak ayah Sofia kan tidak ada yang bayar semua gratis tapi ada beberapa museum yang gratis untuk orang Turki oke bayar untuk orang asing orang asing jadi apa namanya orang Turkinya merasa bahwa mereka berpengar Turki jadi kan misalnya saya juga gak bisa nyalain saya bilang kan saya sama anak saya suka bilang mam lihat mam buat orang Turki gratis kita bayar gitu kan saya bilang iya dong kan mereka pembayar pajak iya dan itu bukan diskriminasi iya itu namanya apa ya itu itu namanya memperlakukan hal yang berbeda dengan berbeda juga itu namanya adil gak maksud saya itu yang benar karena orang Turkinya kan bayar pajak iya jadi mereka kan stakeholder iya makanya kondisinya beda jadi harus diperlakukan berbeda kalau konsep keadilan itu sesuatu yang sama iya diperlakukan sama satu yang berbeda diperlakukan sama masa saya orang asing mau komplain iya saya kan gak bisa komplain kita gak bayar pajak iya kan orang kita bukan orang situ kita juga iya kan kalau mereka kan orang setempat dan kita cuman sementara kita mau komplain apa kan gitu kalau komplain pergi aja kamu datang ke negara saya kamu mengikuti ini kan tapi memang ya menurut saya memang salah satu yang membuat museum didatangi kemudian perpustakaan didatangi itu masyarakat merasa dekat iya kan kalau orang di luar itu kan biasa dia suri-suri main di taman iya kan kalau kita kan taman-taman kita ditutupin semua jadi orang orang gak bisa main di monas karena perilakunya gak tahu itu kan kan selanjutnya bisa dikendalikan iya kita lihat kayak di Belanda di Jerman itu kan orang di Inggris ya orang kan selalu menikmatin taman-taman iya suri-suri jalan iya terus trotoar itu dimana-mana kan jalan itu lebih nyaman kalau kita gak boleh naik mobil trotoar dimana-mana ya memang di Sudirman Tamri sudah mulai itu ya kan karena kebetulan gubernur ini juga lama di luar negeri kan jadi trotoar dibuat dan lain sebagainya tapi kan memang untuk shifting budaya itu agak lama juga memang termasuk tadi keinginan mengunjungi perpustakaan dan museum itu mungkin harus dibiasakan ya Pak Merhuling ya dari pendidikan kembali peran kehumasannya juga pendidikan juga kembali kita lihat misalnya museum museum yang dekat Medan Merdeka Barat itu orang masuknya aja segan padahal gak bayar iya gak bayar kan gratis tapi orang masuk segan karena menganggap bahwa itu masuk di gedung pemerintahan iya kan iya bener gak kan iya kan karena deretan gedung pemerintahan sehingga dia bukan gedung rakyat bukan gedung masyarakat jadi ada perasaan segan masuk ke sana seperti jalan ke pemerintahan masuk ke pemerintahan yang security-nya akan ketat ditanya macam-macam dan lain sebagainya dan kebiasaan kita kan begitu kan pelayanan publik kita kan buruk begitu ada orang asing kita ramah tapi ada bangsa sendiri gak ramah biasanya dan kita juga saya juga baru sadar ya kalau baru sadar dalam arti kata melihat gitu ya kenyataannya di saat-saat covid-covid ini memang buku-buku yang laku itu buku-buku yang berbahasa Inggris yang berbahasa jarang sekali orang-orang yang sudah pinter-pinter belinya buku bahasa Inggris tapi buku-buku buku-buku di kita ini kan gak terbiasa membeli buku iya tidak terbiasa membaca digratiskan saja gak dibaca apalagi suruh bayar tapi sebenarnya memang itu dari pendidikan dari awal tapi saya lihat begini Bu Nur ya sejak era reformasi ini sepertinya memang kita ini masih era kalau saya menganggapnya istilah saya sih Uhudisme jadi dulu ada perang Uhud tuh ketika pasukan Rasul sudah menang Rasul kan udah bilang stay di puncak bukit jagain kan pasukan panah itu tapi begitu dibawa menang dan mereka rebutan pampasan perang Ghanima yang disini turun juga sementara Khalid bin Walid waktu itu masih masih ini udah lihat kelemahannya kan mereka turun langsung diserang dari belakang dan Nabi pun dikabarkan tewas pada waktu itu nah saya melihat gejala sekarang itu Uhudisme itu yaitu kita masih rebutan Ghanima sekarang rebutan pampasan perang sehingga kita gak berpikir soal pendidikan tidak berpikir bagaimana membentuk sebuah struktur pemerintah yang lebih pokoknya semuanya Uhudisme jadi ketika kita masuk ke dunia politik masuk ke dunia kekuasaan yang kita pikirkan itu mengumpulkan pampasan perang istilah saya karena itu orang berpolitik tidak untuk kebajikan tapi untuk mengumpulkan harta kebajikan sebanyak-banyaknya karena itulah kesempatan dia untuk mendapat melakukan mobilisasi vertikal dan juga meraup meraup coba lihat ya rata-rata kan begitu kalau orang masuk pemerintahan harusnya tambah miskin ya karena dia waktunya habis untuk untuk melakukan pelayanan publik kan kalau di kita kan enggak semua petinggi semua pejabat itu masuk pemerintahan masuk politik bukannya tambah miskin tapi tambah kaya raya bahkan berlipat-lipat kekayaannya itu memang harus harus menjadi semua yang kejadian menurut saya seperti covid ini juga harus diambil hikmahnya ya harus diambil pembelajaran artinya saya juga sedang saya juga mau nulis nih bagaimana diminta juga menulis beberapa ini kan nah bagaimana covid ini kemudian covid yang yang tadi menurut saya pandemi yang tadinya benar-benar ada gitu ya terus menjadi begini rumitnya apakah ini bisa berakhir dan kapan berakhirnya kan harus ada sekarang makanya kan ribut di Amerika sudah mulai protes ya di Inggris orang udah mulai capek karena orang akan mengalami kan manusia biasa itu ada ada batasnya ada sampai batas kejenuhan kalau terlalu sudah jenuh ya jenuh sudah sampai saatnya nah ini yang harus sebetulnya harus dipikirkan kan orang bicara new normal udah lama sebetulnya tapi sampai sekarang mana new normalnya ada varian baru terus ada varian baru sekarang gelombang ketiga katanya akhirnya nanti gelombang apa namanya kiamat nanti akhirnya terjadi terjadi tapi kita harus optimis ya untungnya saya ketika covid-19 saya kan nge-youtube mulai Maret 2020 itu kan berbarengan dengan pernyataan keadaan darurat kan jadi keadaan darurat kita itu diproklamasikan diumumkan itu kira-kira tanggal 30 Maret saya bikin youtube 22 Maret jadi seminggu sebelumnya jadi fortunately gara-gara nge-youtube ini ada kesibukan sehingga tidak terasa waktu walaupun di rumah aja saya membayangkan orang yang gak punya kesibukan tapi keluar gak bisa kesian ya bayangin untung bang lucunya tadi kan bilang ya mulai youtube saya tanggal 6 Januari 2020 itu pertama eh pertama covid 2020 Januari bukan Januari tapi proklamasinya Maret akhir Maret 6 Januari 2020 anak saya wisuda dari Guangzhou China kita nyampe sini 6 Januari malam 7 Januari Cina mengumumkan covid oke 7 Januari untung kita sudah sampai di Indonesia tapi di Indonesia masih gak percaya masih gak percaya dimain-mainkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya baru kemudian diumumkan kondisi daruratnya pada Maret nah itu ya kemudian tanggal 13 April darurat bencana nasional Aprilnya Maretnya tapi whatever ya karena banyak spekulasi juga soal covid ini kan ada juga sebagian komponen masyarakat kita kan ada yang mengatakan ada dan tidak ada tapi yang ada terbagi dua juga ini alamnya ini buatan kan kira-kira begitu ujungnya mandatori vaksin misalnya gitu kan vaksinasi yang diwajibkan which is very huge money ya kan triliunan kira-kira begitu PCR PCR gitu-gitu ya itulah Benur kita ini memang ngalor ngidul kemana-mana memang saya tidak punya konsep apa lagi Benur yang pengen Benur share ke sobat era sekalian jadi saya mau bilang Bang Refri juga saya sering ngikutin ininya Bang Refri juga keren gitu kan jadi maksud saya sangat mencerahkan dalam arti kata kita perlu yang begini tetapi kita juga Benur bilang perlu tapi buzzer buzzer kekuasaan bilang gak perlu enggak dari manapun saya juga suka suka liatkan yang lain tapi maksud saya pencerahan kan saya concern saya di edukasi ya kan jangan kalau orang melihat segala sesuatu dari segi negatifnya ya semuanya negatif dan itu akan wasting our energy akan menghabiskan energi kita untuk berpikir yang negatif makanya saya bilang kesempatan ini ya saya juga kenapa saya balik untuk persiapan G20 karena saya pengen juga pemerintah Indonesia menunjukkan keberhasilannya sebagai presiden G20 gitu kan ya ayo kita sama-sama maksud saya hilangkan pemikiran-pemikiran yang negatif kalau orang bisa melakukan ini ya edukasi kita bisa melakukan ini semuanya bisa bersama-sama karena bangsa ini besar iya iya tidak butuh satu tangan tapi butuh banyak tangan gitu nah itu yang saya bilang kenapa saya suka dengan banyak channel yang saya sering lihat saya kan di Turki saya juga ngikutin film-film Indonesia berita-berita Indonesia meskipun saya di Turki gitu ya artinya apa dan sekarang borderless karena gara-gara internet ini dimanapun kita kita bisa iya betul kan dan kita juga harus belajar dari negara lain bukan kita mau menjadi jangan jangan pernah berpikir bahwa negara ini akan menjadi saya bilang dari dulu jangan pernah berpikir bahwa negara Indonesia ini akan menjadi negara high lava iya 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 jangan pernah berpikir bahwa kita ini bangsa yang besar kok iya 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 yang sudah sejak berdirinya sudah sangat plural beda kita ini dengan Eropa beda karena Eropa itu kan homogen iya orangnya itu-itu saja iya kan kita kan disini heterogen pluralis jadi jangan pernah ya kita harus harus punya seperti saya bilang Turki itu kita harus belajar dari Turki kenapa kita harus belajar dari Turki kita harus belajar dari Jerman kita harus belajar bagaimana Jerman menampung orang-orang ya kan Jerman juga menampung orang-orang dari negara-negara jajahnya dulu Inggris juga begitu kan tapi ini punya konsekuensi bahwa orang-orang yang hadir itu diperlakukan beda yang tetap diutamakan adalah warga negaranya jadi tidak ini yang harus kita belajar supaya apa tidak terjadi kecemburuan sosial yang harus kita jagakan gitu kalau sudah terjadi kecemburuan sosial itu yang membuat satu pertikaian perpecahan nah ini yang harus kita jaga nah positif thinking itu menurut saya bagus sekali jadi kalau kita sekarang pemerintahan ini sudah ditentukan kan sampai tanggal sampai kapan agar pemilu dana SP ayo kita sama-sama juga pemerintah juga begitu ayo kita sama-sama meninggalkan legacy yang bagus oke ya kan bang jangan legacy nanti pemerintahan ini pemerintahan yang dikenal suka misalnya atau paling banyak rekor memenjarakan orang kritis misalnya atau tidak terlalu pusing dengan bahaya yang paling akut di republik ini korupsi kalau menurut saya tapi lebih sibuk dengan kata-kata jadi orang yang kepleset kata-kata justru dipersoalkan dan langsung ditahan misalnya kan saya gak meranggap ya saya tidak pernah merasa bahwa apa namanya ada perpecahan umat islam di Indonesia saya tidak pernah menganggap bahwa kita terus saya justru menginginkan ini kan sudah sebentar lagi nih kan 2024 14 Februari kita akan pemilu insyaallah mudah-mudahan gak ada apa-apa gitu ya nah ayo kita sama-sama bagaimana caranya supaya kita bisa saya yakin kok Indonesia ini bisa kembali lagi seperti apa namanya tapi syaratnya Bu Nur itu bisa kalau memang kita punya democratic and fair election betul jadi fair apa kalau pilpresnya atau pileknya tidak jujur dan tidak adil maka perpecahan akan senansiasa terjadi makanya satu titiknya itu presidensial threshold itu saya kalau cuman saya juga merasa saya gak suka hanya misalnya dengan dua pasang karena ini kita kan sudah pengalaman nih kalau dua pasang genuine seperti Amerika mending kalau dua pasang yang disetting gimana karena kenapa saya bilang disetting kan beda kalau di negara seperti demokrasinya seperti Amerika memang dua pasang tapi untuk menjadi satu pasang dua pasang itu kan betul-betul dari bawah ada konvensi dan konvensi itu terbuka bagi siapapun iya kan jadi memang akhirnya orang bilang ada kapitalisme ada uang juga disitu tapi paling tidak pintu itu terbuka pada siapapun akhirnya kekuatan yang akan menentukan kalau kita enggak pintunya dibawah kecil kita dan hanya diputuskan oleh dua tiga orang saja siapa yang menjadi calon presiden ya saya frankly speaking misalnya 2014 kan cuma dua orang yang menentukan calon presiden satu buk megawati untuk presiden untuk Jokowi kemudian Prabowo untuk dirinya sendiri ya lagi serang Pak Graf lagi jadi 0% memperjuangkan 0% jadi ini perjuangan ini bukan perjuangan yang sifatnya untuk kepentingan pribadi enggak ada kaitannya kalau ditanya siapa saya yang dukung saya pendukung semuanya saya mendukung Rizal Ramli mendukung Gatot Nurmantio mendukung Puan Maharani mendukung Prabowo Subianto mendukung Anies Baswedan Ganjar Pranori Duan Kamil Hovifah Indar Parawasat dan semuanya you name it karena saya ingin melihat Pilpres ini Pilpres bermutu dan memunculkan pemimpin yang betul-betul katakanlah jujur dan amanah ya kan gitu karena itulah kemudian 0% itu menjadi sebuah entry point an entry point tapi bukan berarti segalanya tapi tanpa 0% ya kita bisa pastikan calonnya dua dan itu sudah ditentukan oleh semua bayangkan hari ini Bu Nur koalisi istana itu menguasai hampir 82% 81,9% artinya kalau mereka grabbing semua itu gak akan ada calon lain jadi calon lain itu gak ada tapi pemilihnya kan rakyat ya tapi kalau misalnya rakyat yang milih tapi calonnya cuma dari mereka semua gimana saya bikin dua calon satu calon jadi satu calon boneka sudah silahkan rakyat pilih mau golpun pun tetap aja presidennya ada kan itu persoalannya betul jadi gak ada gunanya pemilihan presiden kalau kemudian calonnya ditentukan oleh segelintir orang oligarki kekuasaan nah itu yang ingin dipertahankan oleh 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 kekuasaan atau oleh oligarki itulah yang harus kita katakan bahwa itu tidak benar nah cuman masalahnya adalah kalau kita bicara tentang hal yang benar yang sistemik ini kan harus bicara dengan orang yang mau memperbaiki negara ini bukan orang yang mau terus menerus berkuasa dengan cara apapun kan berat karena begini hari ini saya merasa nikmat dengan kekuasaan sekarang ini saya gak mau berubah lagi wah itu susah padahal kekuasaan yang terjadi hari ini bisa jadi kekuasaan yang dicapai dengan sebuah mekanisme yang berangkali jauh dari kata demokratis karena kita demokratik itu kan sudah menjadi platform kita kan platform berbangsa benar-benar nah demokrasi itu saja yang kita benar-benar demokrasi yang mana kan selama ini sudah benar sebetulnya demokrasinya cuman pembatasan-pembatasannya itu nah sekarang kan kita semuanya diputuskan kayak Bang Raffi tadi bilang kan bahwa DPR gak ini pun presiden bikin perpu ya nah yang mau diperbaiki yang mananya ayo kita pikirkan bersama karena kan harus ada pemikirnya ya itu kalau pemikiran itu dihargai saya bilang kan negara yang menghargai saya baru saya tahu ya saya kan pernah di Jepang negara yang menghargai akademisi ya profesor ya akademisi ya itu mengundang guru kemudian jaksa eh hakim maksud saya ya dan dokter ini kan 3 jabatan yang dianggap beberapa negara ini terhormat jabatan yang terhormat gitu ya itu dia sama kan di Jepang dipanggil sensei kalau di Turki dipanggil hoja nah ini diposisikan kalau di Turki itu profesor luar biasa profesor itu kalau dia sudah ngajar sudah jadi profesor 15 tahun dia mendapatkan paspor khusus dan dia bisa keliling apa namanya Eropa tanpa visa ke Amerika pun tanpa visa oke kemudian dia dapat VIP launch dia dapat jadi posisi saking dihargainya saking dihargainya kalau kita gak dihargai kita jadi maksud saya kita dihargai itu penjabat-penjabat publik VIP launch apa-apa di bandara dan lain sebagainya penjabat-penjabat publik di Jepang kan juga sangat dihargai dokter jadi dipanggil sama nah ini coba kita bangkitkan kan bangsa kita itu bangsa yang santun sebetulnya kenapa sekarang jadi bangsa yang saling menghujat kan sedih saya kan saya punya anak juga punya cucu nantinya kan ini kan kita harus tinggalkan yang baik saling menghujat itu karena tadi terjadinya bipolarisasi di masyarakat jadi bukan lagi polarisasi tapi bipolarisasi dan bipolarisasi kan karena threshold presidencial threshold yang paling kentara sejak 2014 kalau saya melihatnya kesana justru nah sekarang coba kita lihat 2019 kemarin kita dua pasang ternyata jadi satu iya tapi gerbong ternyata masinisnya yang dibawa gerbong kosong isinya tetap tertinggal jadi kita harus harus itu harus optimis lah harus optimis kita ada bang refri ada yang lain-lain saya yakin kok insyaallah bisa kita Bu Nur kita udah diintip-intip sama orang iya 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 udah lama banget asik ngobrol iya makasih Bu Nur banyak sekali yang sudah disampaikan mungkin closing statement ke sobat era sekalian dikarkan mikrofonnya mungkin kalau PR kan gampang langsung terima kasih pendengar R.H pendengar setia R.H bukan pendengar pemirsa sorry biasa jadi radio sorry terima kasih pemirsa setia R.H channel saya senang ada di sini mari kita terus optimis kita yakin bahwa bangsa ini bisa bangkit kita akan menjadi bangsa yang besar karena saya yakin Indonesia punya posisi strategis geopolitiknya semuanya mari kita kelola dengan baik berpikir positif tetap yakin bahwa kita adalah bangsa Indonesia tidak perlu ada kekhawatiran tidak perlu saling menyalahkan dan menghujat marilah kita kita sama-sama kita bangun bangsa ini seperti lagu 17 Agustus Bang Refli kan kita tetap setia tetap sedia mempertahankan Indonesia tapi sebenarnya lagunya itu bukan begitu bukan 17 Agustus katanya jadi ada 17 Agustus tahun 45 kalau yang versi lain bukan 16 Agustus 16 Agustus tahun 45 salah nyanyi lagi dia 16 Agustus tahun 45 salah nyanyi lagi dia 16 Agustus tahun 45 besoknya hari kemerdekaan jadi artinya kita tetap setia tetap sedia membeli negara kita mempertahankan Indonesia mempertahankan Indonesia jadi yang namanya kesetiaan negara remains tetap sedia bersedia juga tetap tapi kita harus membedakan penguasa dengan negara penguasa tidak sama dan sebangun dengan negara karena itu penguasa harus terus menerus dikontrol itulah yang namanya check and balances demokrasi dan lain sebagainya karena kalau tanpa kontrol power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely makanya saya bilang tadi seperti Bang Refli ini kan dalam rangka tetap sedia tetap setia membela negara negara jadi orang-orang seperti Bang Refli ini dan selalu begitu Raja Alim Raja disembah Raja Lalim Raja disanggah itu ajaran dari nenek moyang kita ya itu saja yang penting kita bicara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati